Intro Ini yang mungkin gue jarang ngomongin karena buat gue agak lumayan... Sensitive. Sensitive dan personal. Gue mulai belajar untuk kayak itu, egois sedikit. Demi kebahagiaan dan kesehatan gue. Putri, putri, putri. Putri, putri. Menurut gue lo drama. Menurut gue, gue kecewa. Gue juga kecewa ya. Lucunya gue sama istri gue juga sekarang jadi dua orang yang berbeda banget gitu ya. Ternyata kayak opposite the tracks. Dulu gue merasa kayak jodoh tuh harus yang mirip. Hai kali pertama akhirnya kita hadir di panggung ngobrol sore semaunya live on stage kota Surabaya. Ini bikin lebih spesial di episode ini aku hadir untuk teman-teman semua bersama BNI. Nah info penting untuk teman-teman kini buka tabungan BNI Taplus, BNI Taplus muda dan BNI Taplus bisnis dapat dilakukan secara digital melalui BNI Mobile Banking. Tanpa perlu datang ke cabang. Jadi yuk kita buka rekening digital BNI gak pakai nanti. BNI Taplus Oke selamat datang di Ngobrol Sore Semuanya live on stage Kota Surabaya Bersama aku Putri Tanjung Di sesi terakhir ini Aku akan ngobrol sama seseorang yang multitalenta Bisa dibilang sahabat tapi gak tau masih dianggap sahabat atau enggak Jadi langsung aja kita panggil bareng-bareng kita sambut Wow Opening macam apa tuh tadi Halo semuanya Masih dianggap sahabat atau enggak? Masih ajir Oh masih Opening macam apa tuh gue shock itu bakal kayak gila 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 gak ada di briefing kayak gini nih Selamat malam teman-teman semuanya Sehat semua Wess keren Vidi Kaku Putri Vita santai Santai Jadi kan kita udah masuk ke 2023 Lu tuh ada resolusi-resolusi gitu gak sih Fit? Biasanya ada Biasanya ada bener Kenapa lu kayak gitu? Kenapa sih iya terus? Gue tuh kayak mungkin kalau misalnya teman-teman baik yang mengikuti gue dari awal karir gue Putri juga mungkin gue kalau kelihatannya kan gue Aries fire sign sekali kan Kayaknya over Ada yang Aries disini? Aries calon-calon pemimpin baik sekali bintang terbaik Iya By the way sekutnya produsernya CXO juga sama bintang ya sama lo Pantesan sukses acaranya Wess Iya Gak kaget Jadi resolusi gue tahun 2023 ini Kalau dulu mungkin spesifik Kalau sekarang very general Gue mau meningkatkan kualitas hidup gue Oke Itu kan kayak Eh Kenapa ditepuk tangan ini? Bagus Iya Kata-kata lebih bagus Standart gak sih jawabannya? Bias karena itu lo mungkin Iya Tapi iya bener Meningkatkan kualitas hidup gue Itu kan bisa didefinisikan banyak sekali gitu Tapi buat gue pribadi Kualitas hidup gue gue mau Mempunyai karir yang Tetap baik Gue bisa terus berkarya Tapi di satu sisi gue tidak melupakan Kepentingan diri gue sendiri Terkadang gue tuh dulu tuh Menuhankan pekerjaan gue Menuhankan karir gue Sampai gue melupakan kayak Hey Jiwa dan raga gue ini Lo yang bekerja keras Tapi gue tidak memperhatikan dia gitu Lo memperhatikan Hal-hal eksternal lain yang di luar gitu Termasuk juga relationship gue Bersama keluarga gue Dulu sama Ya orang terdekat gue Pacar siapapun Itu gitu Sekarang gue belajar untuk bisa lebih Mempunyai yang namanya Ya ini standart sih Work life balance gitu Tapi Ngomong itu gampang Tapi untuk melakukannya susah gitu Apalagi gue yang terlatih dari kecil Untuk selalu Kayaknya harus perfeksionis Harus Menjadi nomor satu Di semuanya itu Susah sekali gitu Jadi Gue belajar untuk bisa It's okay untuk Pelan-pelan aja Ya Tapi Lo gak kehilangan sanity lo Lo masih waras Lo masih konten Lo masih happy Dan lo bisa Bikin happy juga orang-orang sekeliling lo Bapak ibu gue Adek-adek gue Sekarang istri gue Jadi Itu sih yang lo boleh kejar Kualitas hidup yang lebih baik di 2023 Tapi Let's flash back a bit ya Maksudnya Gue karena Waktu lo lagi super ambinya Gue kan di Maksudnya gue Kita tuh lagi bikin Project bareng-bareng Banyak banget Dan kita lagi di posisi yang sama Sebenernya Jadi waktu itu Kita sebenernya Bonding banget tuh Karena kita berdua tuh sama-sama Super ambisius lah Kayak dulu gue ngeliat lo tuh Ngeliat gue gitu Kayak ngaca Tapi lo rambutnya lebih panjang aja gitu Kita kayak super ambisius Sampai kita kayak bener-bener Yang kayak libur tuh bingung gitu Libur tuh bingung gitu Abis itu kayak kita Memaksakan untuk melakukan Maksudnya kayak Udah kayaknya Pelitnya udah terlalu banyak Cuma kita terus Mencoba Hal-hal baru Sampai lupa Sama Ya semuanya ya Kondisi badan Dan segala macam-segala macamnya Cuma mungkin Sebelum kita ngomongin Ke transformasi lo Kayak a new mindset Karena kan gue tau Itu adalah work in progress Gak langsung Kayak flip Lo langsung Apa namanya Bisa Nge-balance your well-being Tapi let's talk about Your thought process Pada saat itu Vip Ya Saat kayak Oke waktu itu lo Sangat ambisius You do everything Lo pengen menjadi nomor satu gitu Walk me through that Sebenernya Kenapa sih waktu itu Gue mau bilang Childhood trauma Tapi kayaknya Terlalu Dark ya Tapi I feel like I was raised that way Oke Karena pertama Gue anak nomor satu Di keluarga gue Kedua Bapak gue itu Bukan Dari orang yang berada Bapak gue itu Sukses sampai sekarang Alhamdulillah Itu dari kerja keras Yang gue lihat Dari zaman gue kecil So I feel like Dari kecil gue menyaksikan Sosok laki-laki itu Seperti beliau Ya Yang gimana Jarang pulang Kerja sampai pagi Pokoknya dia sakit Dia kerja Pokoknya dia lakukan apapun Untuk bisa membiayai Sekolah gue Makan keluarga gue So Gue melihat itu Dari kecil Yang tidak gue sadari Adalah itu Apa ya Menjadi Gue Gue menjadi Kayak Merasa Bapak gue Gue harus menjadi Bapak gue Dari gue kecil Goal gue Gue pengen Sukses kayak Bapak gue Dengan caranya dia Tanpa memperhatikan Mungkin Gue juga gak pernah tahu Bapak gue punya Struggle-struggle apa Dulu waktu dia Struggling gitu Jadi itu sih Makanya kenapa Gue dari dulu Dari sekolah Gue ngerasa Kalau misalnya Oh dan ada satu Kejadian sebenarnya Kalau gue singkat cerita SD Kelas 3 SD Gue ngenget banget Jadi kelas 1 sampai 3 SD Gue beruntungnya Gue selalu ranking 3 besar Oke Nah Kelas 3 SD ini Gue tuh dibilang sama guru gue Gue hampir ranking 4 Oke Bapak gue denger Terus Dulu Kalau misalnya gue 3 besar Bapak gue tuh selalu Ngasih gue jalan-jalan Dapet duit 100 ribu Sampai 200 ribu Untuk gue beli mainan Ke Kid Station dulu Oke Kid Station ada potoy saras Gitu lah pokoknya Brand gak apa-apa Udah gak ada Iya Nah Hari itu lain Gue ranking 3 Gue gak dibawa ke tempat mainan itu Tapi gue dibawa ke bank Oke Dimana gue dibawa ke Apa sih ruangan Safety box Bapak gue Disitu bapak gue cuman kayak Gak ngomong apa-apa Bapak gue cuman buka Safety boxnya Ada beberapa dokumen Dia keluarin Salah satunya dokumen itu Adalah rapot dia Dari SD sampai SMA Dia simpen Dia cuman kasih lihat Gini doang Ke gue Tanpa menyuruh Tanpa apa Tapi ini subtle Oke Nih papa dulu Ranking 1 Ya Minim-minim ranking 2 Tuh Sampai SMA nih Gitu Gimana Udah Itu yang gue inget Disitu gue ngerasa Kalo gue gak ranking Kalo gue 3 besar ini lewat Gue tidak bisa membahagiakan bapak gue Jadi itu kayak Ya mungkin maksudnya baik ya Memotivasi anak gitu Ngerti kan Bapak lo dulu begini loh Lo juga Kayaknya bisa deh gitu Motivasi tapi buat gue itu Jadi sangat amat kayak Gue gak bisa gagal Karena kalo enggak Gue kayaknya bisa mengecewakan beliau Itu yang membuat gue Sampai kuliah terakhir S2 Gue ngerasa gimana caranya Gue bisa membuktikan bahwa Gue tetap bisa nomor 1 di kelas Kebawah sampe karir gue 10 tahun ini gue Karir tanpa henti Gue harus menjadi terbaik Sampai dulu gue Ada momen dimana gue tipes Tipes nih Tipes parah Dimana gue Itu dokter tuh gak bolehin gue Tapi gue udah kontrak nyanyi Gue inget banget Di salah satu final Ajang putri atau miss gitu Di JCC Gue nyanyi Akhirnya Pakai tongkat infusi Tapi tongkat infusi sama itu TV diapain Dilapis emas Zoom in Tangan gue kagak keliatan Tangan gue masih ada bekas infusnya Masih ada infusnya Dokter standby di belakang Segitunya Mungkin gue orang mana Yang lagi sakit Membela kerjaannya Yang sebenernya Kalo dipikir-pikir Ini buat apa Lo kejar apa Iya Gitu Sampai ya 2019 itu Gue dapet Kado yang jeder Keren gitu Itu baru kayak Oke Tuhan Gacha gitu Gak karena berarti sebenernya Lo tidak pernah Mendengarkan signal tubuh lo kan Sebenernya Oh gak Gak pernah Tubuh gue mau sakit Mau DBD Mau tipes Ada nyanyi Ada apa Ambil Tapi oke Gue boleh Ini mungkin agak Deep lagi ya Tadi kan lo udah ngomongin Soal child's health trauma Mungkin Sebenernya mungkin Bapak lo melakukan itu Untuk kebaikan Betul Pasti kebaikan gitu Cuma emang Kadang-kadang kita Presiden bisa macam-macam Iya Iya kan Tapi lo pernah gak Fit mengkomunikasikan ini Sama bokap lo Itu Lo pernah ngomongin gak Apa yang lo rasain Ke bapak lo In a sense Akhirnya pernah Oke In a sense Cuman Itu Kayak gue ngerasa Generasi dia dan gue Berbeda sekali Gue mengerti banget Posisi dia Sebagai bapak Yang tidak mempunyai bapak Jadi dia dari kecil Sudah tidak mempunyai bapak Tidak mempunyai sosok ayah Jadi dia mungkin Tidak ada yang bisa mengajarkan Ayah itu harus seperti apa Kan Di sekolah gak diajarin Atau apapun gitu Iya Jadi gue rasa Dia melakukan Yang terbaik Untuk bisa mendidik gue Dengan caranya dia Mau salah Mau benar Sekarang ini gue bisa Udah bisa berdamai Sama itu semuanya Mau itu dulu gue rasa itu Trauma Tapi sekarang gue ngerasa Well it's just Kayak progres hidup gue Harus melalui itu I'm not blaming him I'm not blaming anything Tapi gue mencoba Untuk bisa mengerti Kenapa seperti itu Dan sekarang Dibilang gue Sudah secara detail Ngomong sama dia Papa aku ke gini-gini Mungkin gak Karena Kita bukan tipe keluarga Yang seperti itu Dia bukan tipe yang Gue gak gak tau sama lu ya Mungkin tapi gue sama dia Komunikasi very limited Mungkin ada teman-teman disini juga Yang merasa Anak pertama sama bapaknya Kalau cowok itu Susah untuk komunikasi Gue bisa berkomunikasi sama My mom Sama nyokap gue Itu bisa tapi I don't have any issue with her Maybe dulu gue punya isu sama bapak gue Tapi itu semua sudah Selesai Sudah damai Karena gue sakit So I feel like Gue sakit Itu membuka Konversasi Membuka Jalan untuk gue bisa healing Di dalam yang lain Walaupun gue dapet penyakit Tapi gue healing Di tempat lain Ngerti So I feel like It's a blessing in a way My next question Selain Gue tau Sakit itu adalah Salah satu turning point Lo Tapi fit kayak Ada gak sih fit Kayak Turning point lain Atau Saat lo sakit Malah lo menemukan Jawaban lain Oke lo sakit Lo jadi Menemukan bahwa Oke gue harus lebih calm Gue harus lebih Apa namanya Lebih Apa Balance Antara kerjaan gue Dan segala macem Oh career It's not everything I understand Lo udah ngomong banyak soal itu Tapi ada gak Pas lo sakit itu Turning point lain Misalkan Lo melihat Mana teman yang tulus Mana yang enggak Lo ngerti gak sih Yang hal-hal yang kayak gitu Ada gak sih Turning point lain Yang terbuka Karena Lo diberikan Penyakit sama Allah gitu Sejak gue Karena itu Gue ngerasa hidup gue itu Kayak gue dapet second chance Ini very cliche Tapi beneran Karena gue ngerasa Di saat 2019 akhir itu Gue ngerasa My life is over Kayak Cancer itu udah Kayak akan Kemana-mana Membrokuti gue Apapun yang gue kejar Apapun yang sudah gue bina Hubungannya It's gone Jadi saat gue diberikan Kesehatan In a sense ya Kembali Walaupun ya belum sehat-sehat banget Tapi kayak Lebih sehat lagi dikit Dari kemarin Gue dikasih Tuhan tuh kayak Yuk Bisa menjadi orang yang lebih Mindful lagi Dalam apapun yang lo lakukan Gue jujur Dari tahun Sebelum tahun 2020 itu Gue agak lumayan Jauh banget Sama Tuhan Oke Ini yang mungkin gue jarang ngomongin Karena buat gue agak lumayan Sensitive Sensitive Dan personal sebenernya Cuman agak lumayan Gue merasakan banget Bahwa komunikasi gue Sama the higher being Sekarang Lebih ada banget Dan gue sekarang Gue muslim Gue berterima kami Kasih Gue bersyukur itu Dengan cara sholat Dulu gue sholat Karena mungkin gue SDS sampai SMA Itu gue sekolah Islam ya Itu diajarkan Konsep heaven and hell So it's a reward and punishment Konsep gitu So for me That Reason Bisa Bisa berhasil Dalam Waktu Beberapa tahun aja gitu Mungkin saat lo sudah mulai dewasa Lalu menemukan lingkungan baru That kind of Reward and punishment Method Sudah tidak bisa Di apply Hence gue jadi Agak lumayan jauh Dari Tuhan Jadi yang gue Tuhan kan dulu adalah Karir gue Segala macem Gue merasa Kalau misalnya gue hebat Karena gue Saat gue sakit Gue tuh Pertama kali lagi Gue berusaha untuk connect Ini Aduh sorry Kalau lo semua geli Tapi ini kayak Really my personal Personal story gitu Personal Apa journey Jadi Gue kembali bisa In a sense Merasakan Koneksi With the higher being Dan disitu Gue merasa Dia sangat baik Di saat gue sakit Gue rasa Tuhan Baik banget sama gue Gue dikasih Banyak kemudahan Di luar Kesulitan yang mungkin Orang-orang lain Melihat gue Lagi kesulitan banget Tapi gue merasakan Sangat amat mudah Dari proses gue Penyembuhan Proses gue Kembali lagi banget Ke karya segala macam Sampai hari ini I feel like God is good God is really really good Dan gue punya itu disini So everything Yang gue sekarang dapatkan Apapun Masalah yang gue dapatkan Isu apapun Problem apapun Sekarang gue kayak ngerasa Punya That hollow heart Yang tadinya kosong Gue ngerasa Gue percaya Tuhan itu baik Apapun yang gue dikasih ke gue Itu tuh karena Nguut kebaikan gue Itu gue misalnya Dikasih sakit lagi Gak apa-apa Gue gak apa-apa Karena emang Tuhan Kasih itu ke gue Berarti gue harus apa lagi Gue harus bisa Melewati itu Gue harus bisa lebih kuat lagi Itu turning point Yang gue dapetin banget Dimana sekarang gue ngerasakan Dulu gue ngejar kesuksesan Jujur ada satu Bolongan besar Di hati gue Yang jadi gue kejar terus Tanpa bisa bersyukur Karena gue ngerasa ya Terus aja kejar terus Lo mau dapetin duit Oke tahun ini 1M Tahun depan 2M 3M Lo mau sampai 1000 triliun Gak akan bisa dapet Contentment Betul-betul Hari ini gue Ya Allah Makanya mungkin lo ngerasa Gue lebih ini Gue lebih chill Karena Ya udah gue rasa Semua yang gue jalani ini Gue jalankan demi kebaikan Diri gue sendiri Dan orang-orang yang gue sayangi Dan gue percaya Tuhan itu baik Apapun yang dikasih ke gue Tuhan itu baik Tapi itu Tapi itu Itu Very good Wow Sekali lagi gak usah ditepukin Karena itu kayaknya Emang biasa aja Rasanya Gue rasa ya Spiritualism orang itu Gak bisa diajarin lagi Bener Gue setuju sih Karena kan Ya Cara lo connect itu kan Dengan Cara yang berbeda-beda ya Fitnya Cuma maksud gue Tadi You made a very good point Dimana Saat lo udah dekat Lebih dekat Spiritually connected Gitu ya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lo jadi merasa Content Lo jadi merasa Bersyukur gitu Which sebenernya Balik lagi Ke arti dari ketenangan Dan kedamaian Itu kan udah ada Bersyukur kan Fit Ada banget Ya kan Gimana kita harus Emang constantly Bersyukur Dan gue Bersyukur banget Punya keluarga yang Sangat luar biasa Lo juga punya Keluarga yang Sangat-sangat luar biasa Gitu Dan Gue juga I'm blessed Untuk kenal juga Sama keluarga lo Dan vice versa Gitu ya Gue mau tau sih Fit Kayak value Apa Yang dikasih Sama orang tua lo Gitu ya Maybe Nyokap lo Lebih ke nyokap lo Yang lo tuh Pegang terus Yang itu jadi Pedoman hidup lo Oh kayak Kalau Talking about my parents Mereka tuh dua orang yang berbeda Lucunya Gue sama istri gue Juga sekarang jadi dua orang Yang berbeda banget gitu ya Ternyata kayak Opposite attract Dulu gue merasa Kayak jodoh tuh harus yang mirip Harus yang apa Tapi ternyata gue Kayak yang works Malahan kebanyakan temen-temen gue Adalah yang berbeda banget gitu Berbeda ya My dad is a very workaholic person Kayaknya dia Definisi bahagianya dia Seh Definisi bahagia lagu gue ada di Spotify Dan Apple Music Definisi bahagia dia Bagus banget masuk ya Ya Definisi bahagiannya dia mungkin adalah Untuk bisa Ya itu tadi Membahagiaan keluarganya Mencukupi keluarganya Dengan bekerja keras Dan mendapatkan misalnya Uang yang banyak Karena itu cara yang dia tahu dulu Saat dia struggling segala macam Di satu sisi My mom Adalah orang yang Dari keluarga yang berada Jadi dia tidak pernah merasakan Yang namanya kesulitan Financially Bahagianya dia adalah Supaya bisa membahagiakan Bapak gue Dengan semua kesabaran Yang dia punya dari dulu Sebagai anak pertama gue Kayak ya dulu Biasalah Bapak ibu cek cok berantem Sebagai anak pertama gue Mendengar Sempat melihat juga Dan gue merasa Sampai hari ini My mom has the biggest love Yang Orang punya Yang gue rasa Dia punya kesabaran Yang luar biasa Apapun badai yang menerjang Dia dari dulu Misalnya sekarang sih ya Udah gak ada apa-apa ya Waktunya kayak Udah tuh berdua honeymoon aja dulu Berdua tertutupan Gemas Gemas Tapi Enduringnya dia Dari masa-masa sulitnya Bapak gue dulu Sampai sukses itu Yang gue Sangat amat Appreciate gitu Dan dia adalah orang Yang sangat amat Memegang teguh ketuhanan Kayaknya gue rasa Dia yang bikin dia sabar Yang dibikin kuat Karena dia pegang Iya Spiritually Very connected Very connected Jadi Gak pernah yang namanya Marah-marah Apa segala-galanya Gak pernah Dia ngerasa Gak apa-apa Ini memang jalan Tuhan Itu yang gue pelajarin sekarang Gak apa-apa Gak apa-apa Sini Fit Kita udah serius banget ya Tadi ya Iya Mungkin Sebelum kita Ngobrolin soal pertemanan Iya dong Kita ngobrolin soal pertemanan Karena kan lu adalah Duta persahabatan ya Dimana-mana ada Jadi mungkin sebelum itu Kita main game dulu gimana Asik Kita masuk ke segmen Video game Kan main game Oh ya bisa-bisa Lu promo terus Tadi ya Enggak Cuman dua kali Definisi bagian Yang ada di Spotify Sama Apple Music Sama video game Yang ada di Youtube channel gue Youtube.com Slash Vidi Aldiano Enggak cuman dua itu doang Silahkan subscribe guys Subscribe guys Thank you Mantap Oke kita ada Wow Oke ini ada gamesnya Gue gak tau ya Aduh Gamesnya adalah Seberapa tau Eh bener gak sih Berapa tau gak sih Iya Seberapa tau Seberapa mengenal Kita satu sama lain Tuhan Fun Fun Oke yang pertama Nama panjang Satu sama lain Silahkan Nama gue siapa Nama panjang gue Putri Tanjung tuh bukan nama panjang ya Enggak dong Kan gue nanya Nanya doang Nanya doang Enggak Gue ngerasa nama lo tuh ada Sri Iya gak sih Oh my god Kita gak sahabatan sih Fix Roro Roro Enggak S Saputri Gak usah sosok gak tau Kalau tau banget Lo gak usah disosok gak tauin Atau kalau emang gak tau Jangan disosok tauin Iya bener Iya Jadi lo gak tau Oh my Fit Gue gak tau kalau lo gak tau Gue gak tau Gue gak pernah transfer Rekening Apapun Kalau biasanya orang Gue baru tau nama Lo tau gak Nama asli Anya Geraldine Enggak Gue syok Kemarin gue baru transfer Ada dah gue gak mau gak tau sekarang Gue kemarin transfer Ke rekening Banknya dia Baru ketahuan kan Nama asli kan Nah lo kan Siap kali kita berjalan-jalan Kan lo gak pernah Nagi gue apapun Oh my god Lo beneran gak tau Tidak butuh kan Lo beneran gak tau Oke Teman-teman ada yang tau nama Tia Pi Oh ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau nama panjangku Silahkan berdiri Dan teriakin aja Kalau tau Anda mendapatkan Satu juta rupiah Itu gue tau deh Gimana sih lo Beringet Emang lo tau nama asli gue Vidyaliano Putri 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 Menurut gue lo drama Menurut gue Gue kecewa Gue juga kecewa ya Oke Ada Octavia Ada Octavia Ada Octavia Something wait Octavia aja udah salah Salah ya Vid Vid gue malu banget Jujur Gak apa-apa Gue juga tadi malu Tapi ada Octavia nya kan Ada Octavia nya kan guys Apa Pakai X mbak It's Octavia 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 Aldiano Oh Octavia Aldiano Jadi Vidi Octavia Aldiano Gak ada Vidi ya ya Apa Maaf ya Maaf ya Apa orang minta maaf Digituin Eh lo juga gak tau nama Kacang gue tadi Indah Sari kan Tadi kan udah nih Guys tau Itu emang gue pura-pura aja Berarti satu sama ya Satu sama Nol-nol dong Putri Kita gak scoring Tanggal bulan Tahun lahir Satu sama lain Aduh Ini apa sih Pertanyaannya Kayak Gue tau lagi Vid Boong 29 naret Ih Tahunnya gue gak tau Kayaknya 92 deh Apa 90 ya 90 apa 92 Hah 90 kan gue bener Iya Iya Satu buat Putri Wow Ini dapet apa ya Kalo gue udah tau Udah gue berapa Kapan Gini Oh my god Bapak gue ulang tahun Kapan aja gue tuh Suka kebalik Mak gue ulang tahun Gue suka kebalik Apalagi elu Wow Kadang-kadang Sheila ulang tahun Gue harus buka Wikipedianya dia Untung dia terkenal Kebayang gak loh Kalo dia kagak ada Wikipedianya Yaudah Zodiac gue apa Nah Nah ini pertanyaan yang lebih seru Apa Zodiac gue Kita dulu sering membahas ini sih sebenernya Karena kita udah lama gak ngobrol Put Wish Wish Kan lo sibuk Menurut gue lo fire signs Iya gak Apa sign Fire signs No No Berarti Bukan Arias Bukan Sagittarius Bukan Leo Bukan Pisces menurut gue Oh my god udahlah Kita udah selesaikan Terima kasih udah menonton Sobrol Oke one more guess Oke Libra Virgo hampir dikit Damn Libra cewek gue deh Eh istri gue Gue Virgo Lo Virgo Gue Virgo Gue tuh 22 September Jadi tuh gue Hampir Libra Oh my god Deket banget sama Sheila Sheila kapan? 24 September 24 apa 19 gitu 24 kayak menurut gue Enggak mungkin 19 September dong Masih Virgo dia Oh iya 24 24 Oh Oke jadi lo gak tau tambah Lo bila dua hari ya sama Sheila Oh god Kenapa nih? Gak apa-apa Next Langsung haus ya? Ukuran sepatu satu sama lain Gue tau lo berapa Lo gede soalnya gue tau kaki lo gede Lo 43 kan? Iya Damn it 38 40 40 kan? 41 Iya Dikit lagi guys Ah beneran capek Ini masih ada lagi? Masih lagi banyak? Aduh Lo baca di David? Kan lo jadi co-host Nikah bulan apa? Lo baru nikah Kayaknya Juni ya lo ya? Maret Oke Gue jujur gue lupa Lo nikah bulan apa? Januari Oh tapi lo baru setahun jadi Iya bener Gue baru setahunan Gak bawa jam Eh bawa disini Gue baru setahunan Selamat satu tahun menurut gue Terima kasih Selamat datang Baginya apa? Dara Satu-satu Apapun aja Dara Dara Ada ya Buat istri gue ya Ini untuk bulan anniversary gue Teks gila Dara ya Yang bilang suaminya sayang Dan malamu, diizinkanku selalu hadir di hidupku. Harusnya ada musik ya guys. Menunggu di cerita, sampai kita tua. Terima kasih. Orang-orang yang gue bilang besti kali ya. Sahabat. Sahabat gitu, dimana gue bisa menjadi diri gue yang mungkin terkadang gue butuh rapuh, terkadang gue butuh fragile, dan terkadang gue butuh mengeluarkan semua flaws gue. Orang-orang nyaman itu sangat amat sedikit. Oke. Cuman pertemanan gue untuk ya circle pertemanan, gini gue selalu bilang di semua pembahasan-pembahasan di potes-potes lain, gue temen itu gue selalu pilih-pilih malam put. Tapi kalau baik sama orang, itu gue gak pilih-pilih. Jadi kayaknya itu sih yang melihat orang, kayaknya kesana gue temennya banyak. Cuman iya sih, temennya banyak. Kalau gue agak beda sama lo. Iya. Kalau tadi kan lo bilang temen milih, kalau gue temen gue gak milih. Oke. Tapi kalau sahabat gue milih. Oh temen itu mau gue ya itu, temen-temen dekat gue gitu. Kalau kenalan gue gak milih. Yaudah. Sama kan. Beda bahasa aja ya. Iya udah. Pengertian. Emang gak bisa lama-lama ketemu kita tuh. Komunikasi kita buruk ya. Buruk banget. Mungkin karena itu ya pertemanan kita jadi renggang. Enggak. Bukan gara itu. Waduh. Gara-gara apa tuh kalau boleh tau? Gak ada sih. Mungkin emang kita grow apart aja. And it's okay. It's okay. Dan gue se... Gue tuh baru... Tapi kita gak musuhan loh ya guys. Kita baik-baik aja. Bicara itu, bicara itu. Tapi lo menyadari gak sih bahwa semakin lo dewasa, gue adalah tipe orang yang mungkin dari dulu gue tidak mau kehilangan orang, gak mau kehilangan temen. Even mantan-mantan gue zaman dulu itu gue ngerasa, gimana caranya gue bisa keep kontak aja. Maksudnya gue gak mau yang kayak putus, oh bye, lo kayak gue masukin trash can, delete all gitu. Waduh. Iya gak kayak gitu. Jadi tapi makin sekarang gue merasa, gue malah bisa memutus relationship gue kepada spesimen-spesimen orang yang menurut gue, gue tidak membutuhkan energi itu. Apa? Energi seperti apa? Oh toxic, toxic, toxic. Ya toxic banyak ya. Tapi buat gue beberapa trait toxic itu gue temukan di beberapa pertemanan, malahan beberapa pertemanan dekat gue yang makin gue kenal, makin gue ngerasa ternyata tidak bisa kita untuk kenal lagi dan gue gak mau lo ada di hidup gue. Dan itu menurut gue kadang-kadang ya, tadi gue bahas ini sama Reza Hardin gue teman-teman, tadi nonton dari awal, kita ngomongin soal letting go. Intinya percakapan yang kita ngomongin soal letting go. Kadang-kadang kan kata-kata kayak letting go tuh kayaknya negatif gitu ya. Negatif, betul. Sementara sebenarnya letting go go can be a very good thing. It's true. Itu yang gue pelajarin 2 tahun terakhir. Ya, sama sih. Banget lagi kayak, it's okay to let go certain people or certain environment yang lo rasa it's not good for you. Betul. And letting go-nya tuh bukan cuma letting go orang sih menurut gue. Letting go of everything. Maksudnya letting go of bad memories. Ya kan? Ya lo kan apa misalkan tadi kayak cahut trauma atau whatever, atau kayak mimpi lo yang mungkin lo udah mencoba semaksimal mungkin tapi gak bisa dan lo juga merasa udah gak mau lagi lah gitu ya. And it's okay to let go. Walaupun awalnya mungkin kayak sakit ya. Iya, karena at the end of the day beneran kata-kata yang sangat amat gue ini we cannot please everyone. Oh, gue setuju. Itu, karena dulu gue ngerasa gue tetep keep orang-orang yang mungkin gak baik buat gue karena you know what, kayak gue mau kasih mereka chest, I wanna please them, kayak it's okay. I just wanna be a good person, nice person, just by keeping them in my circle. But now I realize that that's not good for me. Yeah, for your health, for my health, for your mental well-being. Exactly. Fit, tadi apa namanya percakapan gue juga sama Kak Reza tuh kita ngomongin soal, tadi juga ada pertanyaan juga dari temen-temen soal ego atau egois. Ini menurut gue menarik ngomongin sama Fidi. Kenapa ya? Dengerin gue dulu, belum selesai. Jadi maksud gue gini, kan kadang-kadang orang tuh merasa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tuh egois. Iya. Which, menurut gue kita berdua pernah ada di tahap itu. Pernah ada di tahap kayak mungkin kita merasa, oh we need to please everyone, our apa, apapun lah ya, mau family, mau team member, apa segala macem. Untuk kebaikan mereka, untuk keuntungan mereka. Tapi gak memikirkan soal diri kita sendiri. Menurut lo, dari pandangan lo, sebenarnya ada gak sih kayak batas egois sama diri sendiri? Untuk diri sendiri, itu salah gak? Enggak banget. Dan tapi ini, egois sama diri sendiri itu, porsi orang-orang, gue, lo, temen-temen, semuanya pasti berbeda gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belajar, harus dari yang mereka mengeduakan diri mereka sendiri, harus bisa belajar untuk lebih egois. Tapi ada beberapa orang yang sangat egois, tidak memikirkan orang lain, harus belajar untuk bisa, you know, put, apa, temen-temen atau keluarganya, atau apapun itu, menjadi prioritasnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi perjalanan untuk sifat egois itu, tuh masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin kalau gue sama lo, agak lumayan sama, karena kita ada di industri hiburan gitu, dimana kita terbiasa untuk please the market. Because that's what we're supposed to do. Including me, making my own music dari dulu, itu gue ngerasa, perjalanan, mungkin temen-temen disini mungkin, ada yang mendengar musik gue, dari zaman dulu sampai sekarang, itu berubahnya lumayan, kalau gak tau ya, tau-tau denger atau enggak, dulu itu gue sangat-sangat mengikuti market. Market lagi apa gue bikin? Market lagi apa gue bikin? I wanna please the market. Tapi kayak makin kesini gue ngerasa, I wanna please myself throughout my art, ada yang menikmati juga syukur-syukur. Iya, betul. Jadi gue mulai belajar untuk itu, egois sedikit, demi kebahagiaan dan kesehatan gue. Oke, daripada gue nanya lagi, nah ini, question from audience. Oh, oke. Oke, fit, ini apa, baca sendiri. Oh, oh udah ada pertanyaannya gue pikir kayak guys tanya. Jadi mereka sebelum kesini, mereka tuh harus ngasih pertanyaan. I see, oke. Kenapa pertanyaannya berat banget Ahmad Fahril? Cara mengatasi mental block, dan beberapa trauma kegagalan di masa lalu. cara gue berarti kan? Iya dong. Iya kan? Karena langsungernya. Iya juga. Kadang-kadang. Proses gue agak lumayan panjang, dan melibatkan beberapa orang profesional. cuman itu kayak gue ngerasa waktu, pendewasaan, wisdom itu didapatkan dari waktu menurut gue. Oke. Bagaimana caranya lu bisa keluar dari mental block itu, cuman gak ada, gak ada buku ataupun apapun yang punya exact way, untuk kayak ini caranya. Cuman itu mungkin ada yang membantu. Iya. Orang-orang yang gue dulu juga minta bantuan, itu adalah cuman membantu gue. Iya. Sisanya sebenarnya PR lebih dari kita sendiri gitu. Jadi proses sebenarnya. Buat gue, bagaimana caranya itu nanti akan lu temukan sendiri. Nah, cuman bagaimana cara lu bisa menemukan itu. Betul. Itu caranya berbeda-beda. Kalo gue banyak ketemu sama orang-orang, ceritain isu-isu gue, curhat, karena banyak orang ya Put ya, orang punya kayak masalah, banyak yang memendam. Iya. Ternyata, dengan lu cuman mengeluarkan aja, itu boleh lu ditulis, atau lu comfortable kayak sama sahabat lu, itu ngebantu banget. Dan itu yang gue rasain, gue terbantu banget sama beberapa sahabat baik gue, saat gue melalui mental block, atau kayak, ya bisa ngeliatin kayak, ya apa, melewati trauma-trauma gue itu, plus gue juga, kalo misalnya udah severe, gue, I can proudly say, gue setiap bulan gue check-in sama, psikolog. Iya. Gitu, and it's okay, jaman sekarang, even on my good month, gue check-in sama psikolog gue, gue just wanna tell her kayak, bulan ini gue seperti ini, 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 ini. Kayak, I'm grateful ini, ini, ini. Dia menyat, dan dari situ kayak, gue melihat proses, proses menemukan diri gue, proses menemukan ternyata, di umur gue yang sekarang ini, problem solving gue berubah, dibandingkan yang dulu-dulu. So, berbeda-beda sih. Tapi setuju sih, intinya adalah, lo juga harus berusaha kan Fit, lo harus berusaha untuk mencari, apa nih, yang bisa gue lakukan gitu kan. Dan menurut gue tadi, menurut gue, lo make a very good point adalah, jangan takut untuk cari bantuan sih. No, jangan. Jangan takut. Karena ya emang, manusia juga butuh bantuannya, kita tidak bisa berdiri sendiri terus. Iya, tapi ingat yang tadi itu poinnya, ini yang gue sangat-sangat pegang, dari almarhum Reza Gunawan. Iya. Mau kalian, lagi, meminta bantuan apapun, modelnya, mau dari orang, mau dari kalian kayak renting, mau meditasi, mau yoga, mau. Mau nulis. Mau nulis, even ada beberapa orang yang, sampai ke psikiater, dengan ada obat-obatan tertentu, itu gak apa-apa, cuman harus sadar, bahwa itu semua cuman alat, yang akan bisa membantu lo, adalah elunya sendiri. Itu cuman bantuan aja, bukan caranya gitu. Fit, pertanyaan terakhir. Iya. Tapi sebenarnya, lo tau lah ya, kalau di INSS kan, selalu ada pertanyaan terakhir, yang apa yang lo mau sampaikan, kelima tahun. Iya. Ya itulah ya. Nah tapi sekarang kan, lo udah sering banget lo tanya. Ya kemarin gue juga, benar-benar ditanya sama lo, jawabannya masih sama. Nah sekarang gue flip. jadinya, apa hal yang ingin Vy disampaikan, ke diri sendiri, di lima tahun lalu? Gak ada. Be yourself, do what you have to do. Oke. Karena, ya I mean ya, sekali lagi kayak, gue gak rasa, kalau misalnya gue udah merubah apapun itu, ya gue gak akan bisa mencapai proses gue sekarang gitu. jadi kayak, I will let me do me. Iya. In the past five years. Embrace the process. Embrace the process, embrace the failures, embrace the sickness, semuat-semuat gitu. Kayak, gak apa-apa, karena kalau misalnya gue gak dapet itu semuanya, gue gak akan bisa, menjadi diri gue yang sekarang. And that's, really, kayak sesuatu yang gue, very grateful for. Begitu. Fidi, thank you so much. Oh, udahan nih. Udah. Lamaan gue ke Surabayanya ya. Udah deh. Fidi, terima kasih, sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Sama-sama. By the way, NSS Live On Stage kali ini, super spesial, karena memang, ini pertama kalinya gue lakukan. Yes. Dan memilihnya kota Surabaya. Dan, dan, lo juga harus tau, berarti lo spesial. Karena lo, soal dibat kita. Yoi. Iya. Iya. Betul. Oke. Terima kasih. Kita tuh, kenapa fake sih? Nggak lagi. Oke, iya. Gue sih ngelapain lo temen deket gue ya, cuman kalau misalnya lo kayak bergaul sama Maudie Iman, kenapa gue gak pernah diajak, gue gak ngerti. Astagfirullahaladzim. Kita ada grup bareng loh. Astagfirullahaladzim. Kenapa gak pernah diajak guenya? Lo japri ya, ke Maudie, ke Iman gitu, lo japri ya? Sahabat gak sih? Tadi menurut lo sahabat gue apa bukan? Sahabat. Bener ya? Iya lah. Teman-teman, terima kasih dimanapun kalian berada yang sudah nonton Ngobrol Sore Smaunya live on stage. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Smaunya. Setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye-bye. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani gue di tiga sesi ini. Semoga ada banyak insight dan pengalaman yang bisa diambil. Dan semoga hari ini bisa jadi salah satu memori baik untuk kalian semua. Amin. Terima kasih banyak. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin.